Intro Matlab atau Matrix Laboratory merupakan suatu software pemeguraman perhitungan dan analisis yang banyak digunakan dalam semua area penerapan matematika baik bidang pendidikan maupun penelitian pada universitas dan industri. Matlab memiliki perangkat grafik yang powerful dan dapat membuat gambar-gambar dalam dua dimensi dan tiga dimensi. Dalam hal pemrograman, Matlab menggunakan bahasa yang serupa dengan bahasa C. Matlab juga memiliki beberapa toolbox yang berguna untuk pengolahan sinyal, pengolahan gambar, dan lain-lain. AutoCAD adalah suatu aplikasi desain yang dibantu oleh komputer atau nama lainnya dikenal sebagai aplikasi CAD atau computer-aided design yang digunakan untuk mendesain atau pengisunan model dalam bentuk dua dimensi dan tiga dimensi. AutoCAD digunakan oleh isenur sipil, land developers, arsitek, isenur mesin, desainer interior, dan masih banyak lagi software lainnya. Minescape merupakan software percanaan tambang terpadu yang dirancang khusus untuk industri pertambangan yang bercakup semua aspek informasi tadi tambang, mulai dari data eksplorasi hingga penjadwal produksi tambang. Minescape dirancang untuk digunakan oleh 50 kilo tambang, termasuk surveyor, geologis, dan mind engineer. Minescape memiliki interface intuitif yang disebut sebagai Graphical Task Interface atau GTI. Interface tersebut menjadikan pekerjaan Anda lebih mudah dikerjakan sehingga lebih efisien dan mengurangi kebutuhan pelatihan. Visual Studio merupakan sebuah integrated development environment buatan Microsoft Corporation. Visual Studio dapat digunakan untuk mengembangkan aplikasi dalam native code ataupun managed code, serta untuk mengembangkan aplikasi Silverlight dan Windows Mobile. Visual Basic mencakup sebuah kode editor yang didukung oleh fitur intelligence atau yang disebut dengan code refactoring. ArtGIS merupakan software berbasis Geographic Information System atau GIS yang dikembangkan oleh ESRI atau Environment Science and Research Institute. Produk utama ArtGIS terdiri dari tiga komponen utama yaitu ArtView berfungsi sebagai pengelola data komprensif, pemetaan, dan analisis. Art Editor berbunyi sebagai editor dari data spasial. Dan ArtInfo merupakan fitur yang menyediakan fungsi-fungsi yang ada di dalam GIS yaitu meliputi keperluan analisa dari fitur geoprosessing. SureFact merupakan salah satu software teman analisis yang paling populer, khususnya di dunia industri pertambangan yang menangani cakupan kerja di bidang eksplorasi maupun mining engineer dan tersebar hampir sedi 90 negara. Perangkat kelak ini memberikan efisiensi dan akurasi melalui kemudahan penggunaan 3D, grafis yang bagus, alur kerja otomatis, dan dapat disesuaikan dengan proses kerja. Khususnya untuk perusahaan yang bergedak di industri pertambangan. SEP2000 merupakan software yang digunakan untuk melalui seluruh kebangunan dan telah dipakai secara luas di seluruh dunia. Program ini merupakan hasil penelitian dan pengembangan tim yang dipimpin oleh Prof. Edward L. Wilson dari University of California selama lebih dari 25 tahun. SEP2000 dikembangkan berdasarkan program SEP pada sekitar tahun 1975. Sampai sekarang, program tersebut dikenal di dunia sebagai pioner di bidang software yang kaya restruktur dan kegempaan. S-Plan One Hi-Sys merupakan sebuah engineering software yang mampu melakukan simulasi rangkaian proses yang ada di dalam suatu pabrik yang digunakan bahan kimia. Sampai prosesnya adalah yang melibatkan berbagai jenis reaksi dalam reaktor, proses pemisahan menggunakan berbagai jenis separator, dan proses pemurnian seperti destilasi dan absorpsi. Penggunaan Hi-Sys memiliki keunggungan utama, yaitu dapat menghemat waktu melakukan perhitungan dalam memiliki proses yang unik dan kompleks. Plan 3D merupakan software komputer yang dikembangkan oleh Autodesk. Software ini berguna untuk perancangan, pemodelan, objek 2D, dan 3D, khususnya dalam bidang sistem perbipaan. Pada dasarnya, software ini memiliki kesamaan dengan Autodesk, 2D, dan 3D, namun yang membedakannya adalah di dalam software ini memiliki tuas tambahan untuk meningkatkan akurasi dan produktivitas. E-TAPS merupakan program analisis struktur yang dikembangkan oleh perusahaan software CSI. E-TAPS secara khusus difungsikan untuk menganalisis 5 perencanaan struktur, yaitu analisis frame baja, frame beton, balok komposit, baja rangka batang, dan dini geser. Penggunaan program ini untuk menganalisis struktur, terutama untuk bangunan tinggi, sangat tepat bagi perencanaan struktur karena ketepatan dari output yang dihasilkan dan efektif waktu dalam menganalisisnya. Terima kasih telah menonton!